Staff khusus BUMN Arya Sinulingga mengunjungi nasabah PNM Mekar. Kunjungan ini didampingi oleh Yulia Fitria Yohanes, selaku pemimpin cabang PNM Padang. Dalam kunjungannya ke-250 nasabah PNM Mekar di Sumatera Barat, Kementerian BUMN secara konsisten terus mendorong ekonomi ibu-ibu di Sumatera Barat, khusus dan nasabah PNM di Kabupaten Pasaman. Arya tidak lupa memberikan ibu-ibu nasabah PNM Mekar apresiasi dan memberikan motivasi untuk terus semangat mengembangkan usahanya dan semakin mesejahterakan keluarganya. Kementerian BUMN berkomitmen ingin membantu ibu-ibu nasabah PNM di Sumatera Barat agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan bergabung PNM Mekar, ibu-ibu yang belum punya usaha jadi bisa punya usaha, dan yang sudah punya usaha diharapkan usahanya semakin besar dan berkembang, ujar Arya Sinulungga. Di dalam kesempatan ini juga, Arya berdialog dengan para akaun ofisir PNM Cabang Tigo Nagari, Koto, dan Lubu Kilangan untuk memberikan beberapa nasihat dan motivasi untuk selalu bersemangat selama pandemi. Arya Sinulungga turut menyampaikan apresiasi kepada AO PNM sebagai generasi muda yang langsung turun di garis terdepan membantu nasabah PNM Mekar. Kegiatan ini ditutup oleh penyerahan sembako ke-750 warga di Tigo Nagari, lapangan kantin Bukit Tinggi, dan Lubu Kilangan. Hingga 11 Oktober 2021, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp92,99 triliun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 10,8 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 3.673 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 provinsi, 443 kebupaten dan kota, dan 5.006 kecamatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.